Intro Rasa penasaran dan bosan sering menuntun manusia kepada kemajuan tingkat lanjut. Salah satu contoh hal tersebut adalah diciptakannya kapal selam pribadi yang kebanyakan diciptakan untuk sebuah kesenangan dan untuk eksplorasi dunia bawah laut. Walau beberapa teknologi ini mungkin tidak terbeli untuk masyarakat umum, namun Anda masih bisa menyewanya. Di tempat-tempat wisata kepuluhan dan eksplorasi bawah laut seperti Maladewa ataupun Raja 4. Inilah beberapa perusahaan dan produk kapal selam modern pribadi yang menawarkan pengalaman tak terlupakan untuk penggunanya. Sea Breacher Kapal selam yang satu ini memiliki bentuk penyerupai ikan, baik ikan hiu maupun ikan lomba-lomba. Kendaraan ini memiliki kecepatan hingga 50 km per jam di permukaan dan 25 km per jam di bawah gelomba. Namun sayangnya kapal selam ini hanya dapat menyelam hingga kedalaman 5 meter karena mesin membutuhkan udara yang disediakan oleh snorkel untuk berfungsi. Harga Innerspace Sea Breacher ini bervariasi tergantung opsi yang dipilih. Deep Flight Dragon Dragon adalah kapal selam Deep Flight pertama yang menawarkan kemampuan melayang memungkinkan kebebasan penuh untuk berlayar bersama hewan besar. Seperti semua kapal selam Deep Flight, kapal selam naga ini menggunakan kekuatan pendorong Quad DC Frizzless memungkinkan profil penyelaman yang stabil sehingga manuver kapal selam mirip dengan Quad Cover di udara. Kapal selam ini dirancang dengan bentuk yang kecil dan ramping dengan perawatan mudah sehingga cocok dioperasikan dengan kapal super yacht. Dengan Deep Flight Dragon, Anda dapat menantang kedalaman laut dan menemukan pemandangan baru di kedalaman 150 meter di bawah permukaan. Dengan kemampuan yang menawan ini, kapal selam Deep Flight Dragon dibanderol dengan harga 1,5 juta dolar. Scooter Cruiser Scooter Cruiser adalah kendaraan selam pribadi yang dapat dikendalikan oleh satu orang. digunakan terutama untuk pemula yang mampu menyelam hingga kedalaman maksimum 10 meter. Namun untuk keamanan maksimal, disarankan menyelam pada kedalaman sekitar 4 sampai 6 meter. Berbeda dengan scuba diving normal, Anda tidak perlu memakai masker atau corong saat menyelam. Yang membuat lebih mudah lagi adalah beban atau bobot berada pada scuba-doo, bukan pada tubuh Anda, sehingga tidak perlu kursus panjang untuk mengoperasikan. Scooter Cruiser memiliki mekanisme kemunggi dan motor listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi dan aman bagi lingkungan laut. Pada kecepatan 2,5 knot, Anda dapat naik di antara dunia bawah laut yang spektakuler atau tetap diam dan mengamati ikan yang berlimpah. Dengan pengoperasian yang mudah dan keamanan prima, kendaraan laut ini aman untuk segala usia dari 8 tahun ke atas. Untuk harga sewanya, sekitar 1,2 juta per orang dengan durasi 30 menit menyelam. Sea Majin Sea Majin adalah perusahaan di balik Ocean Pier, sebuah kapal selam untuk eksplorer bawah air yang lebih profesional. The Ocean Pier dapat menyelam hingga kedalaman maksimum 1.006 meter, dan ia mampu bergerak dengan kecepatan 3,4 km per jam di bawah air. Kapal selam ini juga dapat menjaga pasokan, mencabukkan oksigen dan penghapusan karbon dioksida di dalam kabin selama 6 jam. Dan memiliki cukup uang untuk seorang pilot dan satu penumpang. The Ocean Pier memiliki fitur kamera HD bawah air, navigasi GPS, dan sonar imaging. Triton Submarine Triton adalah kapal selam profesional lainnya yang mampu menyelam hingga kedalaman 1.006 meter, dengan kecepatan 3,4 km per jam. Kapal selam ini dapat menampung tiga awam, dan biasanya digunakan untuk penelitian ilmiah mencari sumber emas. Jika Triton Submarine tidak cukup besar untuk kebutuhan Anda, perusahaan induktri dan memiliki armada lainnya, dengan model kapal yang terbesar hingga mencapai ukuran 65 meter, dengan harga sekitar 90 juta dolar. Terima kasih telah menonton!